Kerajaan Singosari adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masai. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan di daerah Singosari, Malang. Ken Arok bergelar Sri Rangga Rajasa. Kerajaan Singosari muncul berkat langkah besar seorang pengawal bernama Ken Arok. Awalnya Ken Arok adalah pengawal setia Aku Tumapel Tunggul Ametung di bawah kekuasaan kerajaan kediri. Namun niatnya untuk memiliki istri dari majikannya, yakni Ken Dedes, kemudian memicu peristiwa-peristiwa besar. Pemirsa New KNITV, channel yang menjalin persahabatan untuk kesejahteraan bersama. Kali ini New KNITV akan menyampaikan cerita tutur tentang Ken Arok hasil karya SH Mintarjo atau Singgih Hadi Mintarjo. SH Mintarjo memulai menulis tahun 1950-an. Di masa itu, cerita silat sedang mengalami masa keemasan. Ia berhasil menciptakan tokoh-tokoh yang kuat dan menarik. Serta menyajikan alur cerita yang penuh dengan intrik dan aksi. Salah satunya karya terkenal SH Mintarjo adalah Pelangi di Langit Singosari. Pelangi di Langit Singosari ini menuturkan cerita tentang Ken Arok yang pada awalnya menjadi begal. Namun akhirnya ia mengabdi menjadi prajurit Tunggul Ametung di Tumapel. Cerita ini berlatar belakang Hindu Buddha. Pada perjalanan panjang, Ken Arok berhasil membangun kerajaan Singosari. Tokoh-tokoh dalam cerita silat SH Mintarjo ini selain Ken Arok sendiri masih ada yaitu Maheso Agni, Kuda Sempana, Empu Purwa, dan tak ketinggalan Ken Dedes yang menjadi tokoh sentral dalam cerita pelangi di Langit Singosari. Yang oleh SH Mintarjo sampai selesai ada 79 jilid yang dikemas dalam cerita silat. Pemirsa New KNI TV dimanapun Anda berada silahkan simak cerita tutur yang kami sadur dari Karangan SH Mintarjo. Cerita pelangi di Langit Singosari Diawali dari bagian 1 yaitu Bunga di Kaki Gunung Kawi. Ini Karangan SH Mintarjo. Saya mulai aja ya, pemirsa New KNI TV semua, dimanapun Anda berada. Hampir bersamaan keduanya mengangkat wajahnya, memandang kedataran langit yang biru bersih. Warna-warna semburat merah yang dilontarkan oleh matahari yang kelelahan di punggung-punggung bukit Di sebelah barat masih tampak menyangkut di ujung pepohonan. Langit bersih, desis salah seorang di antaranya. Seorang tua dengan rambut yang telah memutih. Ya, sahut orang kedua. Seorang pemuda yang berwajah jantan namun penuh kelembutan. Matanya yang pening memancarkan cahaya keteguhan hatinya yang memandang hari depan dengan penuh pengharapan. Namun penuh pergulatan dan perjuangan yang dilandasi dengan pasrah diri tulus ikhlas kepada takdir yang maha agung. Keduanya diam sejenak, tetapi kaki mereka masih terayun dalam langkah yang berirama. Lambat-lambat mereka maju terus menyusur dataran sebelah timur Gunung Kawi. Menuju ke rumah mereka di desa Pono Wijen. Maiso Agni kembali orang tua berambut putih itu berbicara. Ya, bapak pendeta, sahut pemuda yang bernama Maiso Agni itu. Kita akan kemalaman di perjalanan sambung pendeta tua itu. Tak apalah kalau kita berjalan terus sebelum tengah malam kita akan sampai sahut Maiso Agni. Kau tidak lelah, bertanya pendeta itu kembali. Maiso Agni menarik nafas. Bertahun-tahun ia berguru kepada pendeta itu. Dan bertahun-tahun ia mendapat gembelengan lahir dan batin. Namun setelah bertahun-tahun itu, masih saja ia dianggapnya anak-anak yang selalu mendapat perhatian yang berlebihan. Meskipun demikian, Maiso Agni dapat mengerti sepenuhnya. Pendeta tua yang bernama Empu Purwo itu tak beranak laki-laki. Ia hanya beranak seorang perempuan. Dinamanya anak itu Ken Dedes yang didapatnya sebelum ia mengenakan pakaian pendeta. Bahkan dirasanya bahwa sikap gurunya jauh melampaui sikap seorang guru biasa. Diperlakukan Maiso Agni seperti anak-anaknya sendiri. Kadang-kadang Maiso Agni menangkap juga hasrat yang tersirat dari sikap gurunya. Ken Dedes yang telah menjelang dewasa. Dan gadis itu cantiknya bukan main. Seolah-olah bunga melati yang putih berkembang di antara semak-semak yang lebat dan besar di lereng gunung kawi. Bahkan diam-diam ia bersyukur pula atas kesempatan yang pernah ditemuinya itu. Berdiam dalam satu rumah dengan seorang gadis yang tiada taranya kecantikannya dan kecernihan hatinya. Tetapi angan-angannya segera terpecah ketika didengarnya Empu Purwa berkata mengulangi. Kau tidak lelah Agni. Tidak Bapak cepat Maiso Agni menjawab Bagus Sawat Empu Purwa Kakimu telah cukup terlatih bagaimana dengan pernafasanmu. Baik Bapak jawab Maiso Agni. Empu Purwa mengangguk-anggukkan kepalanya. Tampaklah senyumnya menghiasi bibirnya yang tebal. Tetapi senyum itu tiba-tiba lenyap seperti asap didiup angin. Dengan penuh minat Maiso Agni memandang wajah gurunya. Mula-mula ia menjadi ragu. Apakah sebabnya? Tetapi ketika ia memberang ke depan, dilihatnya padang rumput kerautan. Maiso Agni mengerutkan keningnya. Agaknya padang rumput yang disana-sini diselingi oleh gerumbul-gerumbul itulah yang telah mempengaruhi pikiran gurunya. Meskipun tak sepatah kata pun yang terlontar dari mulut anak muda itu, namun pandangan matanya memancarkan beberapa pertanyaan tentang padang rumput yang terkenal itu kepada gurunya. Agaknya gurunya pun tanggap pada pertanyaan muridnya. Sehingga dari sela-sela bibirnya yang terdengar ia berkata, itulah padang rumput kerautan. Padang rumput yang terkenal sepi dijauhi oleh setiap orang yang menempuh perjalanan. Mereka lebih suka melingkar agak jauh lewat padukuan talerampak atau desa Kalinggeneng. Maiso Agni memandang tanah yang terbentang dihadapannya dengan tajam. Sebentar kemudian ia memandang matahari. Namun matahari yang dicarinya telah tenggelam di balik gunung. Malam yang hitam pun perlahan telah turun menyelimuti gunung kawi. Apakah hantu itu benar-benar ada? Bertanya Maiso Agni. Namun sama sekali ketakutan tidak mempengaruhi hatinya. Ia hanya ingin meyakinkan pendengarannya atas hantu padang kerautan. Kau percaya kepada hantu? Terdengar empu purwa bertanya pula. Entahlah Maiso Agni tersenyum. Dan gurunya pun tersenyum pula. Aku terlalu sering mendengar cerita tentang hantu di padang rumput kerautan. Berkata Maiso Agni. Apakah kau bermaksud supaya kita mengambil jalan melingkar? Bertanya gurunya. Tidak guru cepat-cepat Maiso Agni menyahut, menyambut. Ia memang tidak takut bahkan ia ingin melihat hantu itu. Karena ia meneruskan aku ingin membuktikannya. Apa yang pernah kau dengar tentang hantu itu? Bertanya gurunya pula. Hantu itu suka mengganggu. Bahkan memiliki sifat-sifat kecam dan bengis. Beberapa orang pernah menjadi kurban, jawab Maiso Agni. Banyak orang yang mati oleh hantu itu begitu saja selah empu purwa. Tidak. Kadang-kadang orang yang berani lewat dalam rombongan-rombongan besar menemukan kurban-kurban itu dalam keadaan telanjang. Darahnya kering dihisap oleh hantu itu. Sahut Maiso Agni. Apakah yang pernah bapak guru ketahui tentang hantu itu? Bertanya Maiso Agni. Marilah kita lihat jawab empu purwa yang aku dengar pun terlalu mengerikan. Maiso Agni menjadi berdebar-debar. Meskipun ia tidak takut. Namun perasaannya yang aneh menjelari hatinya. Tetapi ketika... Ia melihat gurunya berjalan dengan tetap dan tenang. Langkahnya pun menjadi tenang pula. Ketika bintang gubuk penceng menjadi semakin jelas di ujung langit sebelah selatan Sampailah itu ketika Maiso Agni menginjakkan kakenya di atas batu-batu padas Dan kemudian menjejakkannya pada rumput-rumput alang-alang Kembali hatinya berdebar-debar Di tatapnya dalam kegelapan malam Gerumbul-gerumbul berserakan Seonggok demi seonggok seperti batu-batu besar yang berserak-serak Di dalam telaga yang luas Tak sepatah kata pun yang meloncat dari mulut kedua orang itu Dengan penuh kewaspadaan Maiso Agni berjalan di samping gurunya Sedang gurunya tetap berjalan dengan tenang Seakan-akan mereka sedang menikmati sinar bulan yang cemerlang Apakah aku sedang menjat di seorang penakut pikirnya Tanpa sengaja diingatnya cerita kendedes yang didengarnya di dari kawan-kawannya Hantu itu mirip seperti manusia Gagah, tegap, wajahnya sama sekali tak menakutkan Bahkan seorang pernah melihatnya di bawah sinar obor yang dibawanya Wajah itu tampan meskipun kotor Tetapi sifat-sifatnya lah yang mengerikan Hantu itu tidak biasa membiarkan korbannya hidup Meskipun kadang-kadang ada juga yang tak dibunuhnya Dan yang tinggal hidup Itulah yang menyebarkan cerita tentang hantu di padang rumput kerautan Tak seorang pun yang dapat mengalahkannya Apalagi menangkapnya Jogoboyo-jogoboyo dari paduguan di sekitar padang rumput Itu pun telah mencobanya Bahkan bersama-sama dalam rombongan yang besar Namun hantu itu pandai menghilang dengan meninggalkan lima atau enam korban Maiso Adni terkejut ketika tiba-tiba gurunya berhenti Ia pun segera berhenti pula Diikutinya arah pandang mata pendeta tua itu Dan kemudian perlahan-lahan terdengan empu purwa berkata dengan ramahnya Nak kisah nak Aku sudah mengira kalau kau menunggu kedatanganku Maiso Adni belum melihat seorang pun Namun telinganya yang tajam kemudian Mendengar pula gemerisik daun-daun di dalam semak-semak di samping mereka Dan kemudian terdengarlah dengus kasar dan sebuah bayangan meloncat dengan cepatnya Seperti petir yang berlari di langit Sesaat kemudian bayangan itu telah berdiri di hadapan mereka Dada Maiso Adni bergetar cepat sekali Hantu itu bukan sekedar cerita Untuk menakut-nakuti gadis seperti Ken Dedes Sesaja namun kini benar-benar telah berdiri di hadapannya Tiba-tiba hatinya menjadi berdebar-debar kembali Apalagi kemudian ketika didengarnya Hantu itu tertawa Nadanya tinggi seperti memanjat tebing gunung kawi menggapai langit Karena itu maka terasa telinganya menjadi sakit Ketika suara itu kemudian lenyap terdengarlah hantu itu berkata Kau sudah tahu kalau aku akan menghadangmu Hantu itu dapat berbicara seperti manusia pikir Maiso Adni Ya kisana terdengar gurunya menjawab Dan kau sengaja menemui aku bertanya hantu itu pula Ya jawab gurunya pula Kau terlalu sombong Kembali hantu itu tertawa meyakinkan telinga Kemudian katanya pula Ada keperluanmu menemui aku Bisa juga ia diajak berbicara pikir Maiso Adni Ada sahut Ada sahut empu purwa Sekedar singgah di pedang rumputmu ini Aku sedang menemu perjalanan pulang dari Tumapel Katakan keperluanmu potong hantu itu Jangan tergesa-gesa berkata empu purwa dengan tenangnya Apakah waktumu terlalu sempit? Aku tidak mau mendengar ayam jantan berkokok Jawabnya Maiso Adni berbicir pulang Kalau begitu benar kata orang Hantu tidak mau mendengar suara ayam berkokok Tetapi gurunya menjawab dengan kata yang mengejutkan hatinya Jangan menakut-nakuti aku kisana Aku lebih takut kepada orang daripada kepada hantu Hantu itu menggeram Kemudian membentak Jawab Apa keperluanmu? Ada beberapa pertanyaan untukmu kisana Sahut empu purwa Suaranya tetap renyah dan ramah Dalam kesempatan itu Maiso Adni dapat memandang wajah hantu itu dengan seksama Benar mirip seperti manusia Bahkan ia tidak melihat perbedaannya sama sekali Selain Rambutnya yang panjang terure dengan liarnya berjunte di atas pundaknya yang bidang Dalam keremangan malam tak dilihatnya apa-apa yang mengerikan pada tubuh hantu itu Bahkan ia sependapat dengan kabar yang pernah didengarnya hantu itu berwajah tampan Tak ada waktu aku akan membunuh kalian dan minum darah kalian teriak hantu itu Bulu kuduk Maiso Adni serentak berdiri Ngeri juga ia mendengar kata-kata itu Meskipun ia tidak takut mati Namun mati dibunuh hantu sama sekali belum pernah terlintas di dalam benaknya Apalagi kemudian darahnya akan diminumnya pula Darahku tidak sesegar air dengan kisana Jawab empu-pura dengan tenang Apakah kau selalu haus? Jangan berbicara lagi Berjongkok dan aku hisap tengkukmu sampai kau mati Hantu itu bertiak semakin keras Adalah di luar dukaan Maiso Adni kalau tiba-tiba empu-pura menjawab Kalau demikian kehendakmu apa boleh buat? Kemudian kepada Maiso Adni gurunya itu berkata Adni adalah sesudah menjadi kebiasaan hantu-hantu penghisap darah Menghisap korbannya lewat luka di tengkuknya Yang ditimbulkan oleh gigi-gigi hantu itu Kalau hantu ini akan menggigit tengkukmu dan kemudian menghisap darahku Aku tak akan melawannya Karena itu lihatlah dengan seksama bagaimana caranya melubangi tengkukku Empu-pura tidak menunggu jawaban Segera ia berlutut di hadapan hantu itu sambil menundukkan kepalanya Sesaat Maiso Adni menjadi bingung Apakah yang dilakukan gurunya itu sama sekali tidak masuk di akalnya Tetapi tidak saja Maiso Adni yang menjadi bingung Hantu itu pun tiba-tiba menjadi bingung pula Ketika ia melihat orang tua itu berlutut di mukanya Maka segera ia bergeser surut Apa yang akan kau lakukan bentaknya? Memenuhi perintahmu berjongkok dan kau akan menghisap darahku Jawab empu-pura Kembali hantu itu menjadi bingung Matanya tiba-tiba bertambah liar Kemudian katanya berteriak Bagus Kau juga anak muda berjongkoklah dan tundukkan kepalamu Biarlah ia hidup potong empu-pura Biarlah ia menjadi saksi bahwa Hantu di padang rumput kerautan telah melubangi tengkukku dengan giginya Kemudian minum darahku dari lubang itu pula Terdengarlah gigi hantu itu gemeretak Ia telah benar-benar menjadi marah Kemudian katanya Tidak peduli apa yang kau ketahui tentang diriku Sebab sesaat lagi kau berdua akan mati di padang rumput ini Bersama dengan kata-kata itu Tiba-tiba Maiso Agni melihat benda yang berkilat-kilat di tangan hantu itu Yang ditariknya dari pinggangnya Pisau Pisau desis hatinya Adakah hantu memerlukan sebuah pisau untuk membunuh seseorang Bukankah guru berkata kalau hantu melubangi tengkuknya korbannya dengan giginya Otak Maiso Agni adalah otak yang cerah Karena itu segera ia tanggap atas sasmita gurunya Demikian ia melihat hantu itu mengayunkan pisaunya Segera ia meloncak menyerang secepat tatit Hantu itu terkejut melihat serangan Maiso Agni yang demikian cepat dan dahsyat Karena itu ia tidak sempat menancapkan pisau itu di tengkuk orang tua yang berjongkok di hadapannya Beberapa langkah ia meloncat mundur dengan merendahkan diri Hantu itu berhasil membebaskan diri dari serangan Maiso Agni Bahkan segera hantu itu pun telah siap menghadapi setiap kemungkinan yang bakal datang Maiso Agni tidak mau membuang waktu lagi Demikian serangannya yang pertama gagal Segera ia mempersiapkan diri untuk mengulangi serangannya pula Namun sebelum ia meloncat maju Hantu itu telah menyerangnya pula Serangannya cepat dan berbahaya Bahkan terasa betapa kuat tenaganya Satu kakinya terjulur ke depan Sedangkan kedua tangannya seperti akan menerkamnya Untunglah bahwa Maiso Agni itu murid empu purwo Apa yang telah dipelajari Dan didalaminya Sampai kini benar-benar merupakan bekal yang cukup baginya Karena itu ketika serangan hantu itu tiba Maiso Agni segera menghindar dengan cepatnya Menarik satu kakinya ke belakang dan mencondongkan tubuhnya Hantu itu seperti terbang beberapa cengkal dihadapannya Dengan cepatnya Maiso Agni mempergunakan kesempatan itu Tangan kirinya segera terayun deras sekali ke arah tengkuk lawannya Terasa pukulannya mengena Maiso Agni mempergunakan sebagian besar tenaganya Maka lawannya segera terdolong ke depan dan jatuh Tersungkur di tanah Namun benar-benar menghirangkan Segera tubuh itu berguling-guling untuk kemudian melenting bangun Sesaat kemudian hantu itu telah berdiri tegak di atas kedua kakinya Bahkan segera pula ia melontar maju dengan tangan dan jari-jari yang mengembang Seperti hendak meremas muka Maiso Agni Maiso Agni adalah anak muda yang cukup terlatih Pengetahuannya tentang tata biladiri cukup baik Bahkan beberapa pengetahuan dari perguruan lain pun banyak diketahuinya pula Tetapi ia belum pernah menyaksikan cara bertempur seperti yang dilakukan hantu ini Cepat, kuat, namun kasarnya bukan main Bahkan seakan-akan hantu itu bertempur tanpa aturan apapun yang mengikatnya Ia menyerang dan melawan dengan cara yang tak berketentuan Tetapi satu kenyataan pukulannya yang tepat mengenai tengkuk hantu itu Seakan-akan tak berbekas Kulit hantu itu benar-benar seperti berlapis batu Meskipun demikian Maiso Agni tidak segera menjadi cemas Pikirnya asal aku dapat merabahnya seperti kulit daging manusia biasa Memang Maiso Agni pernah mendengar cerita bahwa tubuh hantu tak akan dapat disentuh tangan Tetapi kali ini ia telah dapat menyentuh dan merasakan sentuhan itu Bahkan hantu itu pun jatuh tersungkur terdorong oleh tenaganya Karena itu hatinya menjadi semakin besar dan sejalan dengan itu ia bertempur semakin sengit Hantu itu masih bertempur dengan kasarnya Seperti angin pusaran Ia membelit kemudian menghantam dari segala arah Kadang-kadang pukulannya sama sekali tak terarah Demikian sejam meluncur dengan derasnya Seperti batu meluncur dari tangan Maiso Agni terpaksa harus menyesuaikan dirinya dengan tangkasnya Ia meloncat, menghindar, dan menyerang Dicarinya celah-celah dari gerakan-gerakan yang sama sekali tak teratur itu Sebenarnya Maiso Agni banyak mempunyai kesempatan Kalau saja ia tidak sedang bertempur dengan hantu dari padang rumput kerautan Maka pukulannya yang pertama pasti telah meruntuhkan lawannya Yang sama sekali tidak memiliki ilmu tata biladiri itu Namun sekali hantu itu jatuh tersungkur Sekali ia meloncat bangkit Sepuluh kali ia terguling di tanah Sepuluh kali ia melenting berdiri Semakin lama Maiso Agni menjadi semakin heran Ia telah hampir mengerahkan segenap tenaganya Namun hantu itu masih saja melayaninya dengan cara yang khusus Mula-mula anggapannya tentang hantu itu telah hampir larut Sejak ia melihat pisau di tangan lawannya itu Tetapi kenyataan yang dihadapinya telah menimbulkan keraguan pula Aneh pikirnya Aku tidak mengharap Bahwa pada suatu kali aku akan bertempur melawan hantu berpisau Empu Purwa sudah tidak berjongkok lagi Ia berdiri tegak mengawasi muridnya yang lagi bertempur Ia melihat betapa Maiso Agni Dengan lancar mempergunakan ilmu yang telah diturunkannya kepada anak muda itu Cepat lincah dan tangguh Kadang-kadang muridnya itu seperti terbang melingkar-lingkar Tetapi kadang-kadang seperti batu karang yang tegak tertanam di pasir pantai Sekali-kali orang tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya Namun sekali-sekali Tampak ia mengerutkan keningnya Lawan muridnya itu benar-benar aneh Ia melihat dengan pasti Tangan muridnya telah menyentuh tubuh lawannya Namun lawannya itu benar-benar seperti kebal Kalis dari segala macam bahaya yang menimpanya Maiso Agni masih bertempur dengan sengitnya Kini ia telah mengerahkan segenap tenaganya Bahkan segala macam ilmu yang dimilikinya Telah ditumpahkannya untuk melawan hantu yang tidak Pandai dalam ilmu tata bila diri Namun tak dapat dijatuhkannya itu Perkelahian itu semakin lama menjadi semakin kabur Hantu padang rumput itu menyerang pembabi buta Semakin lama semakin kasar Ia meloncat-loncat maju dan Menerjang dengan kaki tangan dan pisaunya Sekali-kali ia terpental surut oleh pukulan lamanya yang jatuh terjeremba Namun sesaat kemudian ia telah maju pula Bukan saja Maiso Agni menjadi bingung bagaimana menyelesaikan pertempuran itu Bahkan Empu Purwa pun beberapa kali menarik nafas dalam-dalam Muridnya memiliki tenaga yang kuat seperti seekor banteng Namun tenaga muridnya itu seakan-akan tak berarti Tiba-tiba Empu Purwa mengerutkan keningnya Wajahnya menjadi tegang Matanya yang lunak pening menjadi seakan-akan menyala Dan dadanya bergetar seperti gempa Empu Purwa yang tua itu melihat bayangan cahaya yang kemerah-merahan di atas kepala hantu padang kerautan itu Samar-samar namun jelas baginya Jelas bagi orang setua pendeta itu Pendeta yang telah memasak dalam berbagai ilmu lahir batin Yang kekasat mata dan tidak kasat mata Namun pendeta itu yakin bahwa muridnya sepasti tak dapat melihatnya Karena itu Empu Purwa menjadi gelisah Sekali-sekali ia menarik nafas panjang Malam yang kelam semakin lama menjadi semakin dalam Angin yang dingin mengalir perlahan-lahan membelai batang-batang rumput di padang kerautan Meskipun demikian betapa panas hati Maiso Agni Dan betapa panas pula hati lawannya Sebenarnya lah bahwa lawannya itu pun menjadi marah sekali Tak pernah ia menemukan lawan setangguh Maiso Agni Karena itu ia segera dikerahkan segenap kekuatannya Dengan menggeram ia menyerang sejadi-jadinya Dan kemarahan itulah yang telah menyalah Menyalahkan warna semburat merah di ubun-ubunnya Dengan demikian perkelaian itu menjadi semakin dahsyat Gerak Maiso Agni menjadi semakin cepat dan kuat Sedangkan lawannya menjadi semakin kasar Keras dan kasar Empu Purwa melihat bayangan warna merah itu dengan cemas Ia masih memerlukan beberapa saat untuk meyakinkannya Dan akhirnya sekali lagi pendeta tua itu menarik nafas dalam-dalam Dari mulutnya terdengar ia berdesir Berdesis Brahma Hmm aneh Kenapa Dewa Brahma membiarkan Anak itu menjadi hantu di padang rumput ini Tidak adakah pekerjaan yang lebih baik Daripada menyamun Membunuh Memperkosa Kembali ia memandangi warna merah di ubun-ubun lawan muridnya Warna itu masih ada bahkan semakin jelas baginya Menurut pendengaranku Beberapa orang menyatakan bahwa warna itu adalah ciri keturunan Brahma sambungnya Tiba-tiba pendeta tua teringat pada pusakanya sebuah trisula Amat kecil dan berwarna kuning Didapatnya trisula itu dari almarhum gurunya Turun-temurun dari guru ke murid Dan trisula itu pun kelak akan diserahkannya kepada Maiso Agni Menurut cerita gurunya Trisula itu pertama-tama turun ke bumi sebagai sinar yang membelah langit Kemudian seperti guru meledak di lereng gunung Semeru Yang pertama-tama menemukan trisula itu adalah Empu Wikan Seorang empu sakti yang pertapa di kaki bukit Semeru Ketika Empu Wikan mendengar guru meledak di malam hening Maka timbulah kecurigaan di dalam hatinya Maka dengan hati yang berdebar-debar Di panjatnya teping gunung Semeru Dari kejauhan ia melihat sinar yang memancar Tegak sebesar lidi jantan menuju langit Ketika ia mendengar di sinar itu Terasa betapa panasnya Empu sakti itu pun harus bersemeti Dalam sepedinya terdengar suara gemuruh di atas kepalanya Berkata suara itu Empu Wikan yang bijaksana Yang dijauhi oleh segala bencana di sekitarnya Apabila sinar itu menanti lenyap Datanglah ke titik tegaknya di bumi Kau akan menemukan sebuah trisula Sebagai tanda kebesaran siwa Aku hadiahkan trisula itu Kepadamu sebagai tanda kebesaran namamu Simpanlah pusaka itu Dan serahkanlah turun-temurun kepada Murid-murid terkasih Tetapi ingat mempupuikan Pusaka itu sama sekali bukan alat pembunuh Tetapi ia akan dapat Mengaruhi hati musuh yang bagaimanapun saktinya Kenangan empu purwa Pecah ketika lawan muridnya Jatuh hampir menimpannya Sekali terguling namun Sesaat kemudian telah tegak kembali Dan dengan garangnya menerkam Muridnya seperti seekor serigala lapar Menerkam kambing Tetapi Maiso Agni bukanlah Seekor kambing Dengan merendahkan diri Diangkatnya kaki kanannya Langsung menghantam perut lawannya Sekali lagi lawannya terpental dan terbanting Namun sekali lagi Hantu padang rumput itu meloncat bangkit Telah berpuluh kali ia terjatuh Namun ia masih segar Sesegar Mula-mula mereka bertemu Akhirnya Ampupurwa Kasian juga melihat muridnya Tandangnya sudah mulai susut Peluh telah membalut Seluruh tubuhnya Dilekati debu yang dihambur-hamburkan Oleh kaki-kaki mereka yang Bergulat antara hidup dan mati itu Agni Kau tak akan mampu mengalahkannya Pikir pendeta tua itu Karena itu Maka segera ia harus menolongnya Membebaskan muridnya Dari libatan lawannya yang Keras dan kasar Tetapi ia tidak dapat menghilangkan Pengaruh warna merah di kepala lawan Muridnya itu Dari angan-angannya Sekali lagi ia memenimbang-nimbang Hantu padang rumput itu adalah Adakah kekasih Brahma sedangkan pusaka di tangannya Adalah hadiah siwa Karena itu Maka perlahan-lahan Ia maju mendekati titik pertempuran Lawan muridnya itu Ketika melihat Mpupurwa Mendekati mereka Berkata dengan paro Ayo Kau yang tua sekali Majulah bersama-sama Selama kau masih Belum mampu menangkap angin Selama itu Kau jangan mengharap Lepas dari Pandang Padang rumput ini Agni berkata Mpupurwa Tanpa menjawab Kata-kata hantu itu Lepaskan Lawanmu Maisa Agni Heran mendengar Tek Gurus-gurunya Sesama Selama ini Apabila Gurunya Melepas Melepas Bertempur Tak pernah Ditariknya kembali Sebelum tubuhnya Menjadi lemas Atau Bahaya maut Telah hampir Menelannya Meskipun Ia merasa Tenaganya telah Surut Namun Hantu itu pun Tak mampu Menyentuhnya Karena itu Ia merasakan Sesuatu Keenaihan Pada Gurunya Kali ini Meskipun Demikian Maisa Agni Tidak berani Menolak Perintah Itu Dengan Satu loncatan Panjang Ia melepaskan Lawannya Jangan lari Terdengar Kembali Suara Hantu Itu Suara Paro Yang Kasar Tak ada Gunanya Ia meneruskan Tidak Jawab Amni Aku Tak akan Lari Ia Tak akan Lari Saud Tempupurwa Tetapi Ia Tak akan Melawanmu Dengan Cara demikian Cara Apapun Yang akan Dipergunakannya Mari Maju Bersama Sama Potong Hantu Itu Tidak Jawab Tempupurwa Aku Sudah Terlalu Tua Tetapi Aku Ingin Berlaku Adil Kenapa Saud Lawan Agni Kau Mempergunakan Senjata Jawab Pendidak Tua Itu Pakailah Senjata Teriak Hantu Padang Kerautan Itu Aku Akan Memberikan Senjata Saud Tempupurwa Jangan Banyak Bicara Berikan Sekarang Kemudian Aku Akan Segera Membunuhnya Laki Laki Hantu Itu Berteriak Perlahan Lahan Tempupurwa Menarik Trisula Dari Dalam Sarung Kecilnya Berwarna Kuning Berkilauan Agni Katanya Pergunakan Trisula Ini Tetapi Ingat Jangan Kau Tusukkan Ketubuhnya Pengaruhi Saja Perasaannya Dengan Dengan Senjata Senjata Gila Potong Lawan Agni Kau Berkata Demikian Sengaja Supaya Aku Mendengarnya Tusukkan Ketubuhku Aku Tak Akan Mati Tetapi Tiba-tiba Suara Terhenti Trisula Agaknya Kasiat Trisula Itu Meskipun Kali Ini Harus Berhadapan Dengan Kekasih Brahma Maka Terdengar Jawaban Pendita Tua Itu Senjata Itu Sama Sekali Tak Menyelaukan Mataku Dan Mata Anakku Kenapa Kau Menjadi Silau Senjata Itu Agaknya Kau Peroleh Dari Setan Setan Yang Mempunyai Daya Seperti Tenung Bantah Lawan Agni Dengan Kasarnya Sekarang Kau Akan Menenungku Seandainya Senjata Itu Aku Terima Dari Setan Setan Bukankah Hantu Dapat Melawan Setan Setan Sebab Hantu Dan Setan Mempunyai Persamaan Tabiat Keduanya Tidak Mau Mendengar Ayam Jantan Bergokok Saud Empu Purwa Hantu Padang Rumput Itu Menggeram Keras Sekali Ia Tidak Mau Berbicara Lagi Dengan Satu Loncatan Panjang Ia Menyerang Empu Purwa Meskipun Serangan Itu Datangnya Tiba-tiba Sekali Namun Empu Purwa Dengan Cepat Dapat Menghindarkan Diri Ia Adalah Seorang Pedita Yang Mumpuni Meskipun Tak Ada Hasrat Untuk Berkelahi Namun Adalah Hak Setiap Hidup Untuk Mempertahankan Hidupnya Maiso Agni Pun Tidak Tinggal Diam Segera Ia Meloncat Menyerang Hantu Padang Rumput Dan Kembali Terjadi Perkelian Yang Sekit Antara Hantu Purviso Dan Maiso Agni Dengan Trisola Di Tangan Meskipun Demikian Maiso Agni Sama Sekali Tidak Tahu Apakah Gunanya Senjata Itu Apabila Sama Sekali Tidak Boleh Ditusukkan Ke Tubuh Lawannya Namun Ia Tidak Berani Melanggar Pantangan Itu Karena Itu Dipegangnya Trisola Itu Dengan Tangan Kirinya Sedangkan Tangan Kanannya Dengan Tangkas Menangkis Setiap Serangan Dan Bahkan Beberapa Kali Untuk Menyerang Lawannya Dengan Trisola Di Tangan Kiri Itu Seberannya Gerak Maiso Agni Justru Terganggu Tetapi Terasa Suatu Kanian Terjadi Atas Lawannya Itu Tiba-tiba Ia Tidak Segera Tidak Segarang Semula Berkali-kali Lawannya Terpaksa Meloncat Menjauhi Dan Kadang-kadang Tangannya Terpaksa Melindungi Matanya Maiso Agni Menjadi Heran Agaknya Lawannya Itu Benar-benar Menjadi Silau Inilah Kasiat Trisola Itu Pikir Maiso Agni Dengan Demikian Ia Dapat Mempergunakan Kesempatan Sebaik-baiknya Digerakkannya Trisola Melingkar-lingkar Seperti Kemamang Yang Menari-nari Di udara Dan Lawannya Menjadi Semakin Terdesak Dengan Demikian Maiso Agni Dapat Mengenainya Lebih Banyak Dan Betapapun Keras Kulit Hantu Itu Namun Lambat Lawan Terasa Juga Nyeri-nyeri Di Kulit Dagingnya Tenaga Maiso Agni Benar-benar Sekuat Raksaksa Pada Umumnya Menjelang Seperempat Abad Itu Maiso Agni Benar-benar Merupakan Seorang Pemuda Yang Pilih Tanding Akhirnya Terasa Bahwa Tandang Lawannya Menjadi Semakin Susut Meskipun Tenaga Agni Sendiri Seakan-akan Telah Terperas Habis Berkali-kali Hantu itu Meloncat Surut Dan Mundur Semakin Lama Semakin Jauh Hingga Akhirnya Hantu itu Berteriak Kalau Kau Jantan Lepaskan Trisola Itu Aku Juga Akan Melepaskan Pisau Pisa 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 Tak Berarti Apa-apa Saud Empu Purwa Tetapi Kau Memiliki Tanda-tanda Yang Aneh Di Atas Kepalamu Jangan Mencari-cari Pertimbangan Tantanganku Jawabnya Sekali Laki Empu Purwa Mendekati Mereka Katanya Dengan Nada Penuh Kedamian Berhentilah Berkelahi Kalian Menyerah Jawab Lawan Agni Maiso Agni Yang Menyau Tidak Kembali Terdengar Suara Empu Purwa Berhentilah Berkelahi Dengarkan Kata-kataku Suaranya Seakan-akan Mengandung Suatu Wibawa Yang Agung Maiso Agni Adalah Murid Sehingga Ia Sama Sekali Tak Dapat Berbuat Lain Daripada Menghentikan Perkelayan Tetapi Tidak Sesama Tidak Saja Maiso Agni Yang Terpengaruhi Oleh Kata-kata Itu Bahkan Lawannya Pun Tiba-tiba Meloncat Mundur Sehingga Dengan Demikian Pertempuran Pun Menjadi Terhenti Karenanya Empu Aku 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 Lubangi Tengkuk Dan Aku Hisap Darah Tetapi Berapa Orang Menemukan Korban Tanpa Mengenakan Pakaiannya Tanpa Ikat Pinggang Tanpa Uang Dan Perhiasan Potong Empu Purwa Hantu Hantu Sehingga Suaranya Menggema Di Seluruh Padang Rumput Kerautan Tetapi Kembali Terdengar Suara Empu Purwa Tenang Perlahan Namun Pasti Siapakah Namamu Kisana Hantu Yang Menakutkan Setiap Orang Itu Tiba Tiba Menundukkan Kepalanya Rambutnya Yang Liar Berjunta Di Atas Baunya Angin Yang Lembut Mengalir Perlahan Menggerakkan Ujung Ujung Rambut Yang Terulai Lepas Sebebas Rumput Alang Alang Di Padang Rumput Itu Tanpa Diduga Oleh Mais Soak Tiba Tiba Terdengar Mulut Hantu Itu Menjawab Namaku Ken Arok Mais Soak Ni Terkejut Mendengar Nama Itu Tidak Saja Mais Soak Ni Tetapi Yang Menyebutkan Nama Itu Pun Terkejut Pula Dengan Lantang Ia Berteriak Jangan Ulangi Namaku Dan Aku Seterusnya Kau Tak Akan Sempat Menyebut Namaku Sebab Kalian Berdua Akan Kubunuh Malam Ini Agar Ken Arok Tetap Tak Dikenal Orang Tiba-tiba Mais Soak Ni Bersiap Kembali Namun Bersiap Kembali Nama Ken Arok Adalah Nama Yang Menakutkan Tak Ada Bedanya Dengan Hantu Di Padang Rumput Kerautan Yang Ternyata Adalah Ken Arok Itu Sendiri Kau Adalah Orang Buruan Berkata Agni Dengan Lantang Selagi Kau Ken Arok Dan Maiso Agni Telah Siap Untuk Bertempur Kembali Namun Segera Berkata Perkelahian Di Antara Kalian Tak Ada Gunanya Sebab Perkelahian Itu Tak Akan Sampai Pada Ujung Ken Arok Memiliki Kelebihan Dari Manusia Biasa Sedangkan Agni Membawa Pusaka Tak Ada Duanya Di Dunia Ini Aku Akan Melayaninya Bapak Sawat Agni Sehari Dua Hari Bahkan Selapan Pun Aku Tak Akan Meninggalkannya Sebelum Ayam Jantan Berkok Kau Sudah Mati Potong Ken Arok Tak Ada Artinya Agni Berkata Ampukurwa Kemudian Kepada Ken Arok Pendidikta Tua Itu Berkata Arok Apakah Kau Dapat Berkelahi Dengan Mata Yang Silau Bagaimana Kalau Trisula Itu Berada Di Tanganku Kemudian Agni Memugulmu Semalam Suntuk Kau Tak Akan Dapat Membalasnya Sebab Aku Akan Mengerahkan Trisula Itu Di Matamu Curang Teriak Dengan Arok Dengan Marah Kau Juga Curang Bentak Mpukurwa Kenapa Hanya Karena Aku Memasang Memegang Pisau Ini Baiklah Kalau Demikian Pisau Aku Buang Kita Bertempur Tanpa Senjata Bukan Saud Mpukurwa Bukan Karena Senjatamu Tetapi Kenapa Kau Seolah-olah Menjadi Kebal Ken Arok Mengerutkan Keningnya Pertanyaan Itu Benar-benar Aneh Akhirnya Ia Menjawab Bukan Kehendak Aku Sejak Aku Sadar Tentang Diriku Aku Telah Menjadi Kebal Dewa-dewalah Yang Membuat Aku Demikian Bertanyalah Kepada Dewa-dewa Kalau Itu Kau Anggap Kecurangan Dewalah Yang Membekali Aku Dengan Kecurangan Itu Bagus Dewa Pulalah Yang Memberi Aku Trisula Itu Saud Mpukurwa Adakah Itu Juga Suatu Kecurangan Ken Arok Menggeram Tetapi Tidak Menjawab Wajahnya Menjadi Tegang Dan Tangannya Yang Memegang Pisau Menjadi Gemetar Tetapi Sesaat Kemudian Terdengar Suara Ampukura Lunak Kemarilah Duduklah Ken Arok Dan Maeso Agni Sama Sekali Tidak Tahu Maksud Pendeta Tua Itu Karena Itu Untuk Sesaat Mereka Berdiri Mematung Sehingga Orang Tua Itu Mengulangi Kata-katanya Maeso Agni Dan Ken Arok Kemarilah Duduklah Meskipun Masih Diliputi Oleh Keraguan Namun Maeso Agni Kemudian Duduk Di samping Burunya Ken Arok Masih Tegak Seperti Tonggak Kemarilah Arok Banggil Empu Purwar Dengan Ramahnya Seperti Orang Yang kehilang Kesadaran Ken Arok Pun Melangkah Dua Langkah Maju Kemudian Menjatuhkan Dirinya Di samping Pendeta Tua Itu Arok Kata Pendeta Tua Itu Seharusnya Kau Sadar Dirimu Siapakah Engkau Dan Apakah Yang Akan Terjadi Atas Dirimu Kau Memiliki Beberapa Kelebihan Dari Orang Lain Tetapi Kelebihan Itu Telah Kau Salah Gunakan Ken Arok Tidak Segera Menjawab Ditatapnya Mata Orang Tua Itu Di Dalam Malam Yang Gelap Mata Itu Seakan Akan Memancarkan Cahaya Yang Penuh Bening Ken Arok Apabila Sedang Berbaring Menjelang Tidur Tidakkah Kau Pernah Menghitung Betapa Orang Yang Telah Menjadi Korban Tidak Kau Pernah Membayangkan Bahwa Orang Yang Menggeletak Mati Di Padang Rumput Kerautan Ini Atau Di Tempat Tempat Lain Yang Pernah Kau Di Amin Tidak Saja Menimbulkan Kengerian Pada Saat-saat Matinya Tetapi Peristiwa Itu Juga Akan Meninggalkan Goresan Yang Dalam Bagi Keluarganya Bagi Anak-anak Dan Istri Mereka Yang Menunggunya Di rumah Tidakkah Kau Pernah Membayangkan Bahwa Seorang Laki-laki Pergi Merantau Untuk Mendapatkan Sesuap Nasi Tetapi Di jalan Ulang Laki-laki Itu Bertemu Dengan Seorang Anak Muda Yang Bernama Ken Arok Di rumah Anak-anaknya Yang lapar Menunggunya Tetapi Laki-laki Itu Tak Pernah Akan Pernah Pulang Ken Arok Belum Pernah Mendengar Seorang Pun Berkata Demikian Kepadanya Kawan-kawannya Pada Masa Kanak-kanaknya Ayah Angkatnya Yang Pernah Lembong Bango Samparan Dan Orang-orang Yang Pernah Datang Pergi Dalam Perjalanan Hidupnya Yang Dikenalnya Hanyalah Daerah-daerah Yang gelap Judi Tua Perempuan Segala Macam Kejahatan Sekali Dua Kali Hidupnya Terdampar Juga Ke rumah-rumah Yang wajar Namun Tak Sempat Didengarnya Nasihat Dan Petuah-petuah Karena Itu Maka Kata-kata Empu Purwa Itu Mula-mula Asing Baginya Tetapi Kalimat-kalimat Itu Seperti Embun Yang Menetes Dari Langit Lahan-lahan Daun-daun Rumput Yang Kering Menjadi Basah Pula Demikianlah Kata-kata Asing Itu Dihati Ken Arok Meskipun Ia belum Mengenal Seluruhnya Namun Terasa Bahwa Ada Dunia Lain Dari Dunianya Yang Gelap Ken Arok Kembali Terdengar Suara Empu Pura Kau Masih Muda Masih Masa Depan Masih Panjang Tiba-tiba Ken Arok Menundukkan Wajahnya Perlahan-lahan Diamatinya Tangannya Tangan yang Kotor Karena Darah Dan Air Mata Dan Kini Tangan Itu Menjadi Gemetar Tak Ada Jalan Lain Yang Dapat Aku Tembus Terdengar Suaranya Paro Tetapi Tidak Sekeras Semula Banyak Sawat Tempuk Kurwa Aku Telah Asing Dari Hidup Manusia Wajar Semua Orang Menjauhi Aku Katanya Mereka Takut Kepadamu Kepada Perbuatan Perbuatan Mu Jawab Pupurwa Ken Arok Menggeleng Matanya Menjadi Sayu Katanya Tidak Sejak Aku Lahir Di Luar Kehendak Aku Adalah Anak Panas Ayahku Mati Ketika Ibuku Diceraikannya Dan Orang Menyalahkan Aku Kemudian Menurut Kata Orang Pada Masa Aku Masih Bayi Merah Aku Dibuang Di Pekuburan Aku Dipelihara Oleh Bapak Lembong Seorang Pencuri Salahkah Aku Kalau Aku Kemudian Mengikuti Cara Hidupnya Tidak Sahot Tempupurwa Kau Tidak Bersalah Tetapi Kau Akan Lebih Berbahagia Kalau Kau Dapat Menempuh Cara Hidup Yang Lain Ken Arok Memandang Wajah Pendeta Tua Itu Dengan Seksama Kesan Wajahnya Telah Berubah Sama Sekali Dari Semula Matanya Kini Sudah Tidak Liar Dan Ganas Bahkan Kini Menjadi Suram Sekali Lagi Ia Menggeleng Aku Tidak Tau Apakah Masih Ada Cara Hidup Yang Lain Yang Dapat Aku Jalani Aku Telah Dijatui Oleh Sanak Kadang Aku Telah Dijauhi Oleh Sanak Kadang Jangan Risau Meskipun Kau Dijauhi Oleh Sanak Kadang Dan Handai Tau Apabila Kau Tundukkan Kepalamu Dan Bersujud Kepadanya Maka Adalah Sahabat Manusia Yang Jauh Lebih Berharga Dari Sanak Kadang Handai Dan Tau Siapakah Dia Bertanya Ken Arok Yang Maha Agung Jawab Perlahan Lahan Namun Langsung Menusuk Kalbu Ken Arok Maesho Agni Telah Sering Mendengar Gurunya Berkata Demikian Kepadanya Berkata Tentang Yang Maha Kuasa Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Kemudian Memelih Haranya Dan Kelak Akan Datang Masanya Langit Dan Bumi Akan Diancur Kanya Tetapi Ken Arok Belum Pernah Mendengar Sebutan Itu Karena Itu Ia Masih Berdiam Diri Menunggu Penjelasan Ken Arok Mpupurwa Menyelanjutkan Meskipun Kau Hidup Sendiri Di Dunia Ini Namun Kau Akan Berbahagia Kalau Yang Maha Agung Itu Tidak Meninggalkan Ken Arok Masih Berdiam Diri Kata Kata Pendeta Tua Itu Belum Begitu Jelas Baginya Ia Sama Sekali Tidak Kenal Kepada Yang Maha Agung Itu Tetapi Dalam Kesibukan Berpikir Tetapi Dalam Kesibukan Berpikir Tiba-tiba Ken Arok Teringat Pada Pengalamannya Ketika Ia Dikejar-kejar Oleh Orang Kemundungan Ketika Ia Sudah Tidak Tahu Apa Yang Harus Dilakukan Maka Memanjat Ia Ke Atas Batang Pohon Tal Tetapi Orang-orang Mengejarnya Tetapi Orang-orang Yang Mengejarnya Memotong Batangnya Pada Saat Itu Pada Saat Ia Telah Kehilang Akal Terdengarlah Suara Dari Langit Ken Arlo Potonglah Daun Helai Dauntal Pakailah Sebagai Sayap Dan Kau Akan Dapat Terbang Melintasi Sungai Di Bawah Pohon Tal Itu Kemudian Ketika Dipotongnya Dua Pelepah Dauntal Serta Dinaik Dinaikinya Seakan Akan Ia Terbang Melintasi Sungai Maka Tiba-tiba Melontarlah Pertanyaan Menusut Benaknya Suara Apakah Yang Telah Menyelamatkan Aku Itu Suara Itu Telah Lama Dilupakannya Bahkan Dianggapnya Tidak Pernah Ada Tetapi Suara Suara Kini Terengyang Kembali Jelas Seperti Baru Saja Diucapkan Akhirnya Sampailah Ia Pada Kesimpulan Itulah Suara Yang Maha Agung Ken Arok Terkejut Sendiri Pada Kesimpulan Yang Ditemukannya Bersamaan Dengan Itu Terbayang Di Matanya Peristiwa Peristiwa Yang Pernah Dialamnya Perampukan Pembunuhan Perkosaan Dan Segala Jenis Kejahatan Tiba-tiba Ken Arok Menjadi Takut Takut Kepada Penemuannya Pada Kesimpulannya Yang Didapatnya Kalau Benar Yang Maha Agung Itu Ada Maka Akan Diketahui Semua Perbuatannya Ken Arok Menjadi Gemetar Seperti Orang Kedinginan Wajahnya Menjadi Pucat Dan Dengan Suara Yang Berkatar Ken Arok Bertanya Meyakinkan Adakah Yang Maha Agung Kenal Kepadaku Ya Saat Mpupurwa Yang Maha Agung Kenal Kepadamu Kepadaku Kepada Agni Dan Kepada Semua Manusia Di Dunia Ini Seperti Seorang Bapak Mengenal Anak-anaknya Tahukah Yang Maha Agung Itu Atas Apa Yang Pernah Dan Sedang Aku Lakukan Bertanya Ken Arok Pasti Jawab Mpupurwa Mendengar Jawaban Itu Ken Arok Menjadi Menggigil Karenanya Keringat Dingin Mengalir Di Seluruh Wajah Kulitnya Tiba-tiba Mahesok Agni Menjadi Terkejut Ketika Tiba-tiba Ken Arok Meloncat Berdiri Terdengarlah Ia Bertiak Bohong Bohong Kau 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 Akan Menakut Nakuti Aku Tanpa Sadarnya Mahesok Agni Pun Meloncat Berdiri Dengan Kesiagaan Penuh Ia Mengawasikan Arok Yang Berdiri Tegang Di Muka Gurunya Matanya Yang Sayu Suram Kini Menjadi Liar Kembali Dengan Ujung Pisaunya Ia Menunjuk Ke Wajah Mpupurwa Yang Masih Duduk Dengan Penang Katanya Kau Ingin Melawan Aku Dengan Cara Pengecut Itu Berdiri Bersama Sama Kita Bertempur Sampai Binasa Mahesok Agni Telah Bersiap Ia Akan Dapat Menyerang Ken Arok Dengan Satu Loncatan Tetapi Ketika Hampir Saja Ia Meloncat Menyerang Sekali Lagi Ia Terkejut Dilihat Ken Arok Meloncat Mundur Dan Tiba Tiba Hantu Padang Rumput Kerautan Itu Berlari Sekencang Kenyanya Seperti Kuda Lepas Dari Ikatannya Sesaat Agni Diam Mematung Namun Kemudian Ia Pun Meloncat Mengejar Hantu Yang Mengerikan Itu Tetapi Tiba Tiba Langkahnya Terhenti Karena Suara Gurunya Agni Biarlah Ia Lari Kemarilah Sekali Lagi Agni Tidak Dapat Memahami Tindakan Gurunya Ken Arok Adalah Orang Buruan Yang Berbahaya Apakah Orang Itu Akan Dilepaskannya Tetapi Mais Agni Berhenti Juga Dengan Wajah Yang Tegang Karena Pertanyaan Pertanyaan Yang Bergelut Di Dalam Dadanya Ia Berjalan Tergesa Kesa Menundek Di Gurunya Bapak Katanya Terbata Kenapa Orang Itu Kita Biarkan Pergi Mempupur Menarik Nafas Perlahan Orang Tua Itu Berdiri Marilah Kita Lanjutkan Perjalanan Kita Berkata Orang Tua Itu Seakan Akan Ia Tak Mendengar Pertanyaan Muridnya Bahkan Katanya Kemudian Kita Tidak Akan Sampai Tengah Malam Nanti Karena Pertanyaan Tidak Dijawab Agni Menjadi Semakin Tidak Puas Tetapi Ia Diam Jajah Ia Pun Kemudian Berjalan Di Ditelan Oleh Raksasa Hitam Yang Maha Besar Meskipun Demikian Maiso Agni Tidak Bertanya Tanya Lagi Bintang Gemintang Di langit Masih Berjaya Gemerlap Beberapa Pasang Telah Semakin Bergeser Ke Barat Dan Empun Perlahan Turun Agni Masih Berjalan Di Samping Gurunya Dengan Matanya Yang Tajam Ditatapnya Padang Rumput Yang Terbentang Di Hadap Beberapa Tenggak Lagi Ia Masih Harus Berjalan Dalam Keningan Melam Itu Kemudian Terdengar Suara Gurunya Lirih Agni Masihkah Kau Berpikir Tentang Hantu Padang Kerautan Maiso Agni Menoleh Kemudian Ia Mengangguk Sambil Menjawab Iya Bapak Apa Yang Kau Lihat Pada Anak Muda Itu Bertanya Gurunya Maiso Agni Tidak Tahu Maksud Gurunya Karena Itu Untuk Sesat Ia Tidak Menjawab Sehingga Ampupura Mengulangi Apakah Sesuatu Yang Aneh Yang Kau Lihat Pada Ken Arok Apakah Yang Aneh Itu Bertanya Maiso Agni Itulah Yang Aku Tanyakan Kepadamu Sesuatu Yang Tidak Ada Pada Kebanyakan Manusia Saud Gurunya Maiso Agni Terpenung Sejenak Dicobanya Untuk Membayangkan Kembali Tubuh Malawanya Dada Yang Bidang Sepasang Tangan Yang Kokoh Kuat Rambut Yang Liar Berjuntai Sampai Kebundanya Dan Wajahnya Yang Tampan Namun Penuh Kekerasan Dan Kekerasan Kekasaran Dan Kekerasan Tiba-tiba Agni Menggeleng Gemanya Seperti Kepada Dirinya Tidak Ada Tak Ada Yang Aneh Padanya Empu Purlo Mengangguk Ngangguk Pikirnya Aku Sudah Menduga Bahwa Agni Tidak Melihat Cahaya Di Ubun Ubun Gen Arok Tetapi Yang Keluar Dari Mulutnya Adalah Memang Tidak Ada Agni Namun Ada Cerita Yang Aneh Tentang Anak Muda Yang Menjadi Buruan Itu Maiso Agni Mengawasi Wajah Gurunya Dengan Seksama Tetapi Tidak Dilihat Kesan Apapun Pada Wajah Yang Tua Itu Meskipun Karena Gelapnya Malam Mungkin Karena Di Wajah Pendeta Tua Itu Segala Sesuatu Menjadi Tenang Setenang Permukaan Telaka Yang Terlindung Dari Sentuhan Angin Tetapi Kemudian Terdengar Empu Purwa Berkata Agni Tak Tak Banyak Yang Aku Dengar Tentang Asal Usul Ken Arok Tetapi Aku Pernah Mendengarnya Dari Mulut Beberapa Orang Pendeta Di Antaranya Pendeta Di Sing Sang Geng Geng Bahwa Dari Kepala Ken Arok Itu Memancar Cahaya Yang Kemerah Merahan Dan Cahaya Yang Demikian Adalah Ciri Dari Mereka Yang Dikasihi Oleh Brahma Kalau Demikian Kata Kata Maesok Agni Terputus Ya Empu Purwa Mengaku Keahukan Kepalanya Ken Arok Adalah Kekasih Brahma Bahkan Orang Pernah Menganggap Bahwa Ken Arok Adalah Pecahan Dewa Brahma Sendiri Maesok Agni Mendudukkan Wajahnya Ditatapnya Ujung Kakinya Berganti Ganti Seakan Akan Ia Sedang Menghitung Setiap Langkah Yang Dibuatnya Kembali Menjalar Dibenaknya Beberapa Macam Pertanyaan Yang Kadang Kadang Sangat Aneh Baginya Tiba-tiba Teringatlah Ia Kepada Trisula Di Tangannya Ia Di Tangan Kirinya Masih Digenggam Tangkai Trisula Yang Terlalu Kecil Baginya Tanpa Sesadarnya Diamatinya Trisula Itu Dengan Seksama Trisula Itu Benar-benar Bergilauan Namun Tidak Sampai Menyelaukan Baginya Maesok Agni Terkejut Ketika Mendengar Gurunya Berkata Agni Cerita Tentang Trisula Itu Sama Aneh Dengan Cerita Tentang Orang Buruan Itu Agni Mengangkat Wajahnya Sekali Lagi Dipandangnya Wajah Gurunya Wajah Yang Sepi Hening Trisula Itu Adalah Hadiah Dari Siwa Empu Purwa Meneruskan Memang Cerita Itu Aneh Bagi Maesok Agni Karena Itu Ia Menjadi Heran Kekasih Brahma Yang Hampir Setiap Saat Menjalankan Kesehatan Dan Senjata Hadiah Siwa Di Tangannya Adakah Dengan Demikian Berarti Bahwa Membenarkan Segala Macam Kejahatan Itu Meskipun Pertanyaan Itu Tidak Terucapkan Namun Empu Purwa Telah Dapat Menangkap Dari Wajah Muridnya Maka Katanya Agni Jangan Kau Risaukan Apa Yang Sedang Dilakukan Oleh Brahma Siwa Dan Wisnu Sekalipun Kalau Pada Suatu Saat Orang Orang Yang Menurut Cerita Bersumber Pada Kekuatan Brahma Harus Berhadapan Dengan Orang Bersumber Pada Kekuatan Siwa Atau Wisnu Itu Bukanlah Hal Yang Perlu Kau Herankan Sebab Baik Siwa Brahma Maupun Wisnu Itu Sendiri Merupakan Pancaran Dari Maha Kekuasaan Yang Esa Dan Keesaan Kekuasaan Itulah Yang Mengatur Mereka Apakah Yang Dilakukan Brahma Wisnu Dan Siwa Adalah Satu Rangkaian Yang Bersangkut Paut Dengan Tujuan Tunggal Apakah Yang Diadakan Oleh Kekuasaan Dihancurkannya Kini Kembali Maiso Agni Menudukan Kepalanya Ia Dapat Mengerti Apa Yang Dikatakan Oleh Gurunya Dan Itulah Sebabnya Maka Gurunya Tak Mengizinkan Untuk Mengejar Ken Arok Yang Menurut Kata Orang Adalah Pecahan Dewa Brahma Itu Sendiri Kemudian Gurunya Berkata Kata Lagi Mereka Berjalan Saja Menebus Malam Yang Gelap Dingin Dan Setapak Demi Setapak Mereka Mendekati Rumah Mereka Desa Ponowijen Mereka